Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini peninggalan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Simak video selanjutnya Sampai jumpa di 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 video selanjutnya ada pemotongan rutin perawatannya cerai potong itu biar api biar bentuk pohonnya itu biar kelihatan apa ya biar kelihatan kayak pohon-pohon gede gitu usahakan pakai pisaunya yang tidak bekas potong sambal pedas mati nanti bonsainya gagal total ini hasilnya tujuannya biar daunnya kerdil karena biasanya walaupun kelapanya kerdil seperti ini kalau tidak dirawat rutin daunnya bakalan tetep-tetep gede dia jadi kurang kurang apa ya kurang cantik jadi yang itu ya teman-teman cukup sekian video kali ini ya semoga bermanfaat matikan hal-hal yang berfaedah biar kalian tidak stres di rumah dan semoga wabah ini cepat berlalu oke cukup sekian semoga terhibur Om Santi 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 terima kasih telah menonton! Terima kasih.